Jika mendapatkan hadiah itu, mau diapakan itu? Akan saya gunakan sebaik mungkin untuk menambah bola lupa saya dan kuatnya saya yang tetapkan kuatnya itu. Yakin? Jangan-jangan seratus juta dipakai wujung yang lain. Yakin? Oh, itu saya akan mengeluarkan Anda agar mendapatkan seratus. Satu, dua, tiga, bersama saya. Semangat. Ui, kuatkan. Semangat! Kamu pakai gitu, gimana dapat seratus jutanya? Sekarang lagi. Dua, dua, tiga, bersama saya. Oke, lanjut. Oh ya, karena kecantikan ke pejuang ini saya sampai terbesar. Inilah pejuang kita yang paling cantik. Nomor 17. Hai, ini ganteng. Kamu ini membuat hati pesakit. Kenapa? Kenapa aku tidak sakit? Kamu basah-basah begini, hati pesakit. Kenapa? Kan kamu ketinginan, ingin aku gelo. Tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi akan mengalahkan Raja Takeshi. Dan sebentar lagi, setelah mengalahkan Raja Takeshi, akan mengalahkan hati aku. Gimana perasaan yang bisa sampai terbesar? Baiknya senang banget dong. Tidak nyangka juga sampai sampai lalu di sini. Banyak banget, saya ternyanyi main. Janganlahin cowok-cowok juga tuh. Aku akan doakan agar kamu cepat mengalahkan Raja Takeshi dan cepat datang kepada aku. Oke, satu, dua, tiga. Tunggu. Bye-bye. Hati-hati. Peserta nomor tujuh belas. Iya, namanya adalah Zahra Zaini. Pantas saja kalau reporter kita menyukainya. Dan dia sangat kaget ketika masuk tadi ya. Tidak apa-apa cantik. Kamu pasti bisa memilih lubang yang tepat. Iya, kira-kira lubang mana yang aman? Ayo. Setelah di depan sana, sekarang dia pilih berjalan ke belakang. Nampaknya gadis kelahiran Tangerang tanggal 17 September ini tidak bisa memilih ya. Masih celinggak-celingguk saja. Karakternya yang lembut dan sangat halus membuat pejuang cantik ini bermain terlalu lama di rintangan ini. Ayo cantik, pilih saja. Iya. 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 AAAAAAA